Terima kasih. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di kelas Geologi Air Tanah. Pada segmen yang pertama tentang kuliah, saya telah menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan kuliah dan konsensus-konsensus yang kita akan laksanakan selama kuliah. Nah, sebagai pengingat, kita akan lihat bahwa segmen satu diakhiri dengan slide ini, yakni bahwa kuliah ini adalah tentang bumi dan komponen air di dalamnya, sistem hidrogeologi yang akan dijelaskan terdiri dari komponen geologi dan kuida, serta metode kuliah yang mengutamakan kebebasan yang bertanggung jawab, kreativitas, dan kejujuran dari para pesarkannya. Untuk segmen kedua ini adalah tentang bumi. Planet bumi adalah salah satu planet yang mempunyai sesunan litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Selain itu, di planet bumi juga ada lingkungan yang keempat adalah lingkungan biosfer. Kali ini kita akan bicara tentang litosfer. Ini adalah struktur internal bumi. Dapat dilihat bahwa bumi punya satu, dua, tiga, dan empat lapisan dari permukaan hingga ke inti bumi. Lapisan yang pertama adalah lapisan kerak atau litosfer, yaitu lapisan yang paling tipis yang ada di dalam bumi. Kemudian lapisan mantel sampai kedalaman 2.900 km di bawah permukaan. Kemudian ada lapisan inti luar dengan kedalaman sampai 5.100 km. Dan ada inti dalam yang sampai kedalaman 6.300 km. Pasar inti dalam adalah solid atau padatan, sementara inti luar adalah liquid, sama dengan mantel. Untuk litosfer sendiri, pasanya adalah solid. Di litosfer ini akan ada interaksi antara material yang padat dan material yang cair atau bagian dari hidrosfer. Lapisan-lapisan dalam internal bumi diketahui bukan dari pemboran, karena akan dikutukkan pemboran yang sangat dalam, sampai 6.000 km. Lapisan-lapisan tersebut diketahui dari perhitungan cepat lambat gelombang, seperti dalam diagram ini. Ini, gelombang-gelombang tersebut bisa merupakan gelombang kekuatan atau gelombang alamnya yang umumnya didapatkan dari fenomena kemba bumi. Gelombang-gelombang ini akan menjalar ke bawah, ke dalam lapisan bumi, yang kemudian dia dipantulkan oleh lapisan tersebut ke permukaan. Ahli-ahli geofisika mengukur lama waktu pantulan tersebut dan kecepatan dari pantulan tersebut untuk memperkirakan fasa dan posisi batas-batas kedalaman dari lapisan-lapisan yang ada di dalam bumi. Berikutnya adalah tentang tektonik lempeng. Masih ingat bahwa struktur internal bumi terdiri dari lapisan yang sangat tipis, yang bersifat padat, yang dalam tanda kutip mengambang di dalam, di atas lapisan yang lebih plastis atau liquid, atau lapisan mantel. Lapisan-lapisan lithosphere tersebut bergerak satu selama lain, sehingga terdiri dari beberapa lempeng seperti yang ada di dalam gambar. Lempeng-lempeng ini adalah bagian dari lithosphere. Setidaknya ada beberapa lempeng besar yang telah tercatat. Yang pertama adalah lempeng Eurasia, lempeng North America, lempeng Pasifik, lempeng Australia, lempeng Antarctica, lempeng Nazca, South America atau Amerika Selatan, dan lempeng Afrika. Selain lempeng-lempeng besar ini, ada lempeng-lempeng yang kecil-kecil yang ada di antara lempeng-lempeng besar tersebut yang masing-masing juga saling bergerak satu sama lain. Akibat dari tektonik lempeng tersebut, atau interaksi antara lempeng yang besar dan yang kecil tadi, ada beberapa dampak, yaitu yang pertama, muncullah lingkaran atau jalur-jalur gunung api, atau ring of fire. Dikandai dengan titik-titik yang merah. Batas-batas lempeng, seperti yang Anda lihat di sini, warna hitam adalah batas-batas lempeng. Selain batas-batas jalur gunung api, pada batas-batas lempeng ini juga didapatkan zona-zona gempa bumi. Ingat, masing-masing lempeng berinteraksi satu sama lain. Ada tiga interaksi lempeng. Yang pertama adalah interaksi konvergen, yang pertama adalah yang ini. Yaitu interaksi saling bertemu antara dua lempeng. Yang mengakibatkan salah satu lempeng akan naik, dan salah satu lempeng akan turun. Kemudian ada interaksi divergen, atau memisahkan diri. Yang ketiga adalah interaksi transform, atau strike clip. Jadi kita bisa ibaratkan lempeng-lempeng itu saling bergesekan satu sama lain, dengan gaya secara lateral. Di sini saya menyampaikan beberapa bacaan pendukung terkait dengan geologi secara umum dan tentang tektonik lempeng. Tautan-tautan ini bisa Anda klik dan Anda pelajari untuk mempelajari lebih lanjut tentang geologi secara umum dan tektonik lempeng. Akhir dari segmen dua. Geologi adalah kendali utama dari proses-proses di bumi, khususnya komponen lithosphere. Bumi sendiri terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama dari arah dalam adalah inti dalam yang sifatnya padat, inti luar yang sifatnya cair, mantel yang sifatnya cair, serta kerak yang sifatnya padat. Kerak terdapat di bagian permukaan, dan sekaligus juga menjadi bagian yang paling tipis. Interior seperti yang telah dijelaskan di atas menyebabkan terjadi proses tektonik lempeng, yang menyebabkan adanya deretan gunung api dan jalur-jalur gempa. Proses dari dalam bumi tersebut, kemudian mengendalikan proses-proses di permukaan bumi, termasuk hidrostris. Untuk latihan, silakan Anda isi angka-angka di samping. Pada gambar di samping ini ada angka-angka yang masih kosong. Silakan Anda ketikkan atau tuliskan bagian apa untuk setiap nomor-nomor ini. Terima kasih sudah mengikuti segmen kedua dari kuliah Geologi Air Tanah. Selamat pagi.